Kita lanjutkan dialog masih bersama Direktur Eksekutif SMRC Mas Jaya Dihanan, sekarang sudah pukul 11.40 menit. Ini sudah detik-detik yang paling mendebarkan untuk paslon dan para pendukungnya barangkali ya, karena sebentar lagi TPS sudah mau ditutup. Oke, kalau kita bicara exit poll, sebenarnya kendala-kendala apa saja yang dialami, barrier-barrier apa saja yang dihadapi oleh para surveyor di lapangan? Biasanya kalau exit poll itu, respons rate-nya cenderung agak rendah. Ada, tadi sudah kita bahas, bisa jadi sampai 25-30 persen itu yang biasanya tidak mau menjawab, terutama menjawab pertanyaan yang terkait dengan siapa yang tadi Anda pilih. Karena banyak orang di Indonesia, bukan hanya Jakarta, itu merasa bahwa pilihan itu rahasia. Kan kita dulu ingat istilah luber, langsung umum bebas dan rahasia. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Meskipun menyampaikan itu kepada publik kan tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak mau juga itu boleh. Biasanya itu yang paling menjadi kendala kita dalam exit poll. Dan menurut saya itu tidak menjadi masalah, karena memang exit poll itu oleh lembaga surveyori digunakan untuk melihat, untuk melengkapi quick count. Quick count itu nanti akan melihat paslon mana mendapat suara berapa, nanti setelah jam 1 itu kan baru mulai penghitungan di setiap TPS. Tapi kan kita tidak tahu mengapa memilih pasangan A, mengapa memilih pasangan B. Itu hanya bisa kita gali melalui survei yang kita sebut dengan exit poll itu. Nanti kita coba sesuaikan, sehingga kita bisa tahu. Lalu juga dari segi demografi, itu pembagiannya gimana? Perempuan cenderung milih siapa? Laki-laki cenderung milih siapa? Dari segi usia juga begitu. Anak muda, pemilih pemulat, cenderung kemana? Kemudian yang dewasa tua, dewasa muda, itu cenderung kemana? Dari segi pekerjaan dan sebagainya. Dari berbagai variabel itu, kita bisa menduga faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang paslon itu menang atau kalah. Nah itu bisa kita dapatkan inspirasi datanya itu melalui exit poll. Kalau quick count hanya bisa memperlihatkan perolehan suara dari setiap calon, kemudian bagaimana perolehan suara di tiap wilayah, misalnya di Jakarta Barat bagaimana, Jakarta Timur, dan seterusnya. Kemudian angka partisipasi nanti kita bisa memprediksi. Kan misalnya KPU menginginkan partisipasi pil kandas rentak kali ini sekitar 77% lebih kan? Nah kita nanti akan lihat menurut quick count nanti apakah partisipasi itu, angka partisipasi itu tercapai atau tidak. Ya, untuk DKI Jakarta, DPT-nya sudah sekitar 7,1,7,8. Sekarang DPT atau pemilih laki-laki dan juga perempuan itu hampir sama, 3,5 dan 3 juta 560 ribu dan 3 juta 546 ribu untuk perempuan. Apakah ini juga nanti akan berpengaruh terhadap exit poll dan juga quick count? Ya memang dalam exit poll itu karena komposisi gender dari pemilih kita itu hampir sama, 50-50, maka dalam exit poll, exit poll kita kan responden seribu. Itu berarti nanti terdiri 500 perempuan, 500 laki-laki supaya menggambarkan komposisi gender yang ada sebut tadi dari para pemilih. Tapi kalau kita lihat dari berbagai survei yang sampai minggu lalu, itu tampaknya distribusi gender itu tidak ada karakteristik khusus. Artinya misalnya pemilih perempuan cenderung berkumpul di paslon 1 misalnya, atau pemilih laki-laki cenderung berkumpul di paslon 2. Tidak, tampaknya dari segi gender itu cukup menyebar ke 3 pasangan calon. Jadi untuk melihat, itu artinya faktor-faktor yang harus kita lihat mengapa calon kalah atau menang itu harus dilihat dari faktor-faktor di luar gender. Meskipun orang menduga mestinya pasangan nomor 1 mestinya cukup unggul di kalangan perempuan ya, karena disitu ada calon perempuan. Tapi kalau menurut data-data di survei, tidak juga. Ya kemungkinan paslon nomor 1 mungkin di dalam kampanye kemarin kurang mengeksplorasi aspek-aspek yang terkait langsung dengan sisi-sisi gender perempuan di dalam kampanyenya. Mas, jadi kalau kita bicara pilkada DKI selalu tidak lepas dari anomali yang sangat tinggi. Anda melihat dalam 2 minggu belakangan ini, apakah memang sudah terbaca dari awal bahwa nantinya memang eskalasi isu, kemudian hasilnya nanti akan kurang lebih seperti yang di... Kalau nanti ada putaran kedua, eskalasi isu akan tampaknya akan terus berlanjut, mungkin makin keras, mungkin ya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan ada tren di berbagai survei itu, sejak sebulan terakhir terutama itu ada tren memang. Ada tren dari paslon, ada paslon yang tren suaranya cenderung stagnan atau turun, ada paslon yang cenderung naik gitu. Nah, itu tetapi tampaknya... Yang cenderung naik paslon 2 kah? Ada yang cenderung naik, ada yang cenderung turun. Saya harus mengatakannya begitu ya. Kemudian, apa namanya, tampaknya beda antar calon, sementara ini tampaknya tidak ada yang sangat jauh dari margin of error. Itu berarti, kalaupun misalnya sampai dengan minggu lalu itu banyak lembaga survei menempatkan pasangan nomor 2 di posisi unggul gitu, tapi keunggulan tidak begitu jauh dari pasangan nomor 3 misalnya. Nah, artinya masih ada kemungkinan perubahan-perubahan sampai dengan hari terakhir ini. Oke, oke. Sekarang, ya, jam 1 kita akan lihat nanti quick count mulai dihitung seberapa menit kemudian kita akan bisa melihat trennya tidak terlalu naik turun. Biasanya trennya itu mulai terlihat kalau data sudah masuk di atas 50%. Nah, biasanya data di atas 50% itu akan cukup mudah, akan kita mulai dapatkan setelah sekitar jam-jam 2 gitu. Mulai-mulai jam 2 itu akan mulai banyak. Artinya 1 jam setelah TPS tutup, di situ kita akan bisa melihat trennya tidak terlalu jauh dari yang terlihat. Karena kan ada, umumnya TPS-TPS itu kan cukup cepat menghitungnya. Tapi ada yang setengah jam selesai, terutama TPS-TPS yang pemilihnya sedikit, tapi ada juga yang perlu waktu cukup panjang gitu, sehingga perlu waktu lebih dari 1 jam. Ada juga yang bisa lebih panjang lagi kalau misalnya ada, harus ada verifikasi misalnya, oh ternyata ada keraguan ini surat-suaranya sah apa enggak gitu kan. Ini sebetulnya dia milih siapa apa enggak, kalau ada masalah-masalah seperti itu, bisa jadi di TPS itu proses penghitungannya lebih panjang. Tapi kalau tidak ada masalah, maka umumnya akan cepat itu penghitungan di setiap TPS, termasuk di TPS-TPS yang terpilih sebagai sampel quick count kita. Sehingga nanti jam-jam 2 itu quick count akan mulai memperlihatkan tren. Tren dari siapa yang kira-kira unggul, siapa yang kira-kira tidak unggul. Dari kacamata Anda, terakhir nih, pertanyaan terakhir, satu putaran atau dua putaran? Kalau berdasarkan data-data yang sampai survei terakhir, tampaknya sangat mungkin dua putaran. Apalagi tadi di exit poll kita lihat memang sekitar 90% dari pemilih sudah memutuskan seminggu yang lalu atau lebih. Itu artinya pergerakan suara di hari ini, mulai dari dua hari terakhir itu, hanya kurang dari 10%. Nah, kalau pergerakan 10% itu proporsional, ada yang ke Aho, ada yang ke Agus, ada yang ke Anisandi, Maka itu berarti kan tidak ada paslon yang akan memperoleh tambahan suara yang terlalu signifikan dibandingkan dengan hasil survei seminggu yang lalu. Itu artinya tidak ada paslon yang dominan memperoleh 50% lebih, sehingga tidak untuk memenangkan satu putaran. Maka berdasarkan data-data itu, sementara ini kita masih mengatakan kemungkinan besar dua putaran. Meskipun, meskipun sekali lagi, anything can happen ya. Donald Trump ingat di Amerika, oleh sejumlah lembaga survei itu diprediksi chance-nya, kesempatan dia untuk menang hanya 10%. Hillary 90% kemungkinan menangnya, ternyata yang 10% yang terjadi kan gitu. Masih mungkin saja terjadi hal-hal seperti itu. Untuk di Jakarta, kalau misalnya dua putaran, dengan pasangan nomor berapa? Kalau berdasarkan survei, sekali lagi survei yang sampai dengan minggu lalu, tampaknya yang punya peluang besar untuk masuk putaran kedua adalah pasangan nomor dua dan tiga. Dua dan tiga, kita lihat sama-sama nanti. Yang punya peluang besar ya, sekali lagi itu tidak menutup kemungkinan, ada kemungkinan pasangan nomor satu juga rebound. Anything can happen. Baik, terima kasih sekali Mas Yayadi. Kami akan kembali sesaat lagi, Pemirsa memeriahkan Pilkada Serentak 2017. Berita 1 mendorong Anda untuk menggunakan hak pilih. Berita 1 juga mengajak Anda mengunggah foto usai mencoblos. Jangan lupa gunakan hashtag Udah Nyoblos dan mention ke akun Twitter Berita 1 atau Berita 1 TV atau juga di The Jakarta Globe. Anda bisa meraih hadiah 20 unit modem bold 4G, batas pengiriman foto pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan akan diumumkan hari ini juga. Jadi tunggu apa lagi? Nyoblos pilihanmu, raih hadiahmu. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!